Saudara Yayasan Alumni SMP Negeri 8 Yogyakarta yang membawahi para alumni terus menjalin sinerkitas dan berkontribusi terhadap lingkungan sosial, terutama untuk kemajuan sekolah, almamater, dan para alumni sendiri yang kini tersebar di seluruh Indonesia. Seperti para alumni yang tergabung dalam paguyuban Alumni SMP Negeri 8 tahun 1982 atau GUAK 82 ini, terus membangun kebersamaan, salah satunya dalam berkegiatan sosial bertajuk Alumni Gathering. Diikuti 37 beserta dari berbagai kelas 31 sampai kelas 310 yang kini telah berkiprah dalam profesinya masing-masing, seperti dokter, dosen, rektor, guru, pengacara, antropolog, arkeolog, seniman, pengusaha, dan ulama. Mereka mengisi kegiatan dengan mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Huda di Andong, Ngablak, Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Agung Rimawan, yang juga alumni GUAK 82, mengapresiasi kedatangan para alumni dan menyampaikan pihaknya juga bertekad membangun karakter anak bangsa agar memiliki rasa percaya diri, mandiri, saling menghargai, dan mempunyai jiwa sosial. Ketua Pengurus Yayasan Alumni SMP Negeri 8 Agus Hadrianta mengatakan, di era saat ini, tantangan yang dihadapi Yayasan Alumni SMP Negeri 8 Nyokyakarta cukup berat. Oleh karena itu, perlunya para alumni bersatu dalam mewujudkan cita-cita, visi, misi, dan program. Sementara itu, Koordinator Kegiatan Alumni Gathering, Bon dan Wirjawan, menyebutkan bahwa kegiatan ini akan rutin dilakukan setiap tahun bekerjasama dengan seluruh pihak terkait di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan, baik pemerintah maupun lembaga lainnya. Untuk tahun ini sudah terselenggara dua kali, pertama di Ngestiharjo Kasian Bantul, dan yang kedua di Ponpes Nurul Huda Andong Ngablak Magelang, Jawa Tengah.